Halo warga-warga klopot, si penyuka kerja cepat anti ribet, sini yuk merapat! Klopot ada tools baru loh, namanya Auto Online Shopee. Dari namanya aja udah ketebak kan fungsinya apa? Nah, tools ini tuh punya fungsi memperbarui status terakhir online pada akun seller Shopee secara berkala. Jadinya, akun Shopee-mu akan terus terlihat online atau aktif. Dengan demikian, kerjaan bisa hemat waktu, anti ribet, dan pastinya bisa menarik calon pembeli lebih banyak, serta menghilangkan keraguan saat akan bertransaksi. Tools ini gratis ya, jadi kamu bisa langsung aja download ke appcenter.klopot.com Untuk tutorialnya kita bahas yuk, jangan di-skip! Pertama, buka klopot lonjar. Pilih tools online Shopee. Kita bahas satu-satu dulu terkait fiturnya ya. Ini ada show password atau hide password. Fungsinya, saat pengisian password nanti, bisa kita atur untuk menampilkan atau menyembunyikan passwordnya. Add row berfungsi untuk menambahkan baris pengisian akun. Book Add Accounts berfungsi untuk menambahkan masal akun Shopee. Untuk format penulisannya, email.2 password. Terus pisahkan dengan enter untuk akun Shopee yang lain. Terakhir, ada fitur import from CSV. Oke, langsung aja mulai penggunaan. Pertama, isikan email sama password. Untuk delay between, atur sesuai rekomendasi aja, yaitu 10-20 detik. Terakhir online ini, mengecek kapan terakhir kita online. Jika lebih dari waktu yang kita atur, maka nanti akan otomatis memperbarui status toko Shopee-mu menjadi terlihat online. Start Loop Action ini berfungsi untuk menjalankan perintah secara terus-menerus. Untuk Save Data berfungsi untuk menyimpan pengaturan online Shopee yang sedang kita jalankan sekarang untuk digunakan kembali nantinya lewat fitur import tadi. Nah, Start Action berfungsi untuk menjalankan perintah sekali aja. Yuk, mulai jalankan perintah online Shopee-nya. Aku pilihnya yang Start Loop Action ya. Nanti otomatis muncul Chrome baru jika pertama kali login. Kita buka Chrome barunya, terus tunggu aja sampai ngisi email dan password secara otomatis seperti ini. Lanjut, kita perlu verifikasi akun Shopee dulu. Untuk melihat log dari proses online Shopee yang dijalankan, buka menu proses monitor. Udah deh, gak usah lama-lama lagi. Langsung aja download dan cobain sendiri. Nah, nanti gimana pengalamanmu pakai tools auto online Shopee? Kasih tau kita ya di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. See you!